Cek 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 yuk berangkat Sama datang di Manti Kajar ini Sekali ini saya mau berangkat Masuk versi Jangan berangkat Masuk gila Jangan berangkat 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 Jangan bahagian Jangan berangkat saya lebih cocok pakai motor manual entah itu bebek entah itu motor sport berkopling Hai sudah pernah kumpar saya naik Matic saya sama saya naik bebek itu tuh biayanya emang lebih murah naik Matic Matic itu per enam bulan sekali saya tuh pasti harus cek DVD pasti ada perusahaan disitu entah nanti di bagian roller entah di bagian fiber entah di bagian mangkuk ganda enam bulan sekali itu pasti ya sebenarnya enggak diganti pun enggak apa ya tapi kan tetap enggak enak gitu rasanya suaranya juga enggak enak beda sama bebek manual kalau mentok ini apa sih ganti oli rante-rante itu saya tiga sampai empat tahun sekali tapi rantainya bukan rante standar loh ya nanti yang bagus ini sebenarnya standar pun dua tiga tahun bisa sih tapi saya lebih suka pakai yang rante aftermarket Hai rante itu 300-300an rante set ya sama kirinya buat tiga tahun empat tahun kalau Matic itu setahun aja saya bisa habis itu sekitar 150-an ini kecuali ban lu ya ban gak tak hitung lu ya ya namanya ban pasti ya semua pendaraan juga sama habisnya mahal murahnya juga tergantung sama mereknya sama jenisnya sama pemakaiannya tapi kalau bicara on the deal itu lebih enak pelihara bebek minim perawatan rante kelihatan disemprot bisa disetel bisa CVT harus buka coy sebenarnya kalau belajar bisa sih sama ada kuncinya kuncinya lengkap gitu dan juga sampai naik apa lewat jalur lambat supaya yaan rating sangat gede Hai bora cedak-cedak Thomas jaga jarak gitu loh hai 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 emang tanya sama temen-temen Mas Dika channel ini kenapa sih orang-orang tuh suka pakai janget itu kebalik gini resultingnya di belakang tesleting rusak apa yuk apa main ringkas benda stasi itu tadi spesi yang injeksi di channel saya udah pernah di review spesi yang karburasi ya enggak sih eh karburasi atau injeksi itu warna putih lihat nih semua motor metik semua cuma ada satu itu depannya hai 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 2007 butuh ori Air King tuh yang punya tuh fanatik banget mesti Bener-bener seneng Air King orang mergok tapi jamannya apalagi musimnya beda sama dua tap-dua tap yang lain dari dulu tuh Air King Aduh banyak yang suka entah itu yang bosok lah entah itu yang reto lah entah itu yang butuh original orisinilan lah Udah kenyataan suok nyebrangnya ranonton nasing banter lingkungan kalasan hati-hati temen-temen kalau disini ini ngurangi gas kuno malah mepet dari takan darul hehehe 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 selamat menikmati warnanya jarang itu yang gen 1 ada warna hijau toska ada warna apa ya banyak pink tapi ada krem-kremnya gitu saya gak tau warna apa ya ada putih ada hitam yang ano ya tapi spoke well ya itu suka banget lihat orang-orang masih pakai motor tapi motornya tuh motor keluaran lama gitu dan dia tuh bener-bener ngerawat makasih tibakar oh let's get the auto trick dan ini mesti macet ya jantik terlalu sempit mungkin ya jadi gampang banget macet dan yang masuk itu kendaraan-kendaraan besar menuju ring road selatan terus itu kan ke kiri kan kalau yang ke kanan kan mau puter balik mungkin itu ya yang bikin macet aku kan goblok yang o-action kan musim hujan jadinya pada kok mobil semua mungkin ambil kanan potong kanan kiri macet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Yamagriko Supra C-series Superacatus Suzuki Sebenarnya Suzuki itu bagus ya Tapi inovasinya kok sekarang itu berhenti Motornya itu kayak motor-motor India gitu Berindakan Sebenarnya secara mesin dulu mereka tuh lebih Kualitinya lebih bagus Menurut saya Daripada yang lain Menurut saya kayak gitu Enggak cuma mesinnya, rangkanya juga gitu Bahaya bapaknya kayak yang ngawur kayak Orang mau nunggui pak Ngomongnya ketabrak Yang bisa lah kita ingin motor Motor Lindung pak Mobil Padahal nyebang Ngomong ngawur Nah harus CBR P45 Adiknya CBR yang tak pakai ini Dia udah Produksi lokal Kalau yang saya pakai ini 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 dia masih Produksi Thailand Build up Kalau saya sih lebih percaya bahwa Motor yang lebih lama tuh lebih bagus Daripada motor-motor sekarang Daripada motor-motor sekarang Kalau saya Keyakinan saya kayak gitu Dulu Makanya saya nggak mau beli motor Motor baru maksudnya Pertama kualitasnya Saya nggak kaya dulu Yang kedua saya nggak punya uang Bagai beli Nah ini Ini perempatan Betesda ini Bahaya ini Padahal mereka nyebrang itu Nggak Lihat Langsung Luwern Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Di situ Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!